Pertanyaan saya, minta penjelasan Ustaz apa itu Wahhabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu orang menyebutnya Wahhabi. Tapi karena nama ini, Oh Ustaz jangan sebut-sebut Wahhabi? Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahhab. Saudara kandungnya. Menulis buku, menolak saudaranya. Dia sebut Wahhabi. Mufti Makkah. Namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya. Jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan. Menulis buku Fitnatul Wahhabiyah. Dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, jelek, jelek. Maka dirobah casing. Signalnya sama. Disebut dengan Salafi. Salaf. Tiga abad pertama. Qayrul Qurun Qorni sebaik-baik abad-abadku. Summaladhi nailunahum seabad sesudah itu. Summaladhi nailunahum seabad sesudah itu. Ini dengan menulis Salafus Salih. Kita ini semuanya Salaf. Pengikut Salaf. Tiga abad pertama dulu Salaf. Abad keempat, abad kelima, sampai sekarang abad lima belas. Namanya Khalaf. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku Salaf. Bertindaklah dengan akhlak Salaf. Menghormati orang Salaf. Kalau ada yang tak cocok, ya dialog. Jangan hujat-menghujat. Menghormati orang. Natta'awan fi mattafakna. Mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa natta'awan natta'adhar fi makhtalafna. Kalau kita berbeda pendapat, ya kita berlapang dada. Jangan gara-gara berbeda kunut. Lalu membid'ahkan orang. Kunut dia pagi ya. Iya, bid'ah. Imam Shafi'i berkunut sampai mati. Baca kitab Al-Um. Imam Shafi'i berkata, Siapa yang lupa baca kunut subuh, Dia sujud sahwi. Dalam Al-Um. Tapi Imam Hanbali yang tak berkunut, Tidak menyalahkan Imam Shafi'i. Datang orang bertanya ke Imam Hanbali. Hai Hanbali. Ya. Kamu kalau solat subuh pakai kunut apa tidak? Tidak. Hanbali tak pakai kunut. Bagaimana kalau saya ikut kamu? Mantap. Bagaimana kalau Imam saya Shafi'i? Apa kata Imam Hanbali? Kalau Imammu Shafi'i, Angkat tanganmu. Ucapkan Amin. Lima saja Aminnya. Sisanya, Dia ikut baca. Fa'inna kataqdi. Wa yusirru bithanak. Wa yusirru, Dibaca si makmum itu sir, Bithanak. Sana artinya pujian. Kenapa yang lima tadi di aminkan? Karena itu doa. Sisanya pujian. Fa'inna kataqdi. Wa la yukudu alaik. Wa inna hu la yadullu mawwalai. Wa la ya'izzu ma'adai. Tabarakta Rabbana wa ta'alaik. Falaka alhamdu ala ma'adai. Nastaghfiruka wa natubu ilai. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi al-umihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahu akbar. Jangan hanya gara-gara perbedaan. Lalu membidahkan orang. Mengkapirkan orang. Na'udzubillah.